Suami penyanyi bunga citra lestari Tiko Aryawardana masih berstatus saksi kasus penggelapan dana 6,9 miliar rupiah. Tiko dilaporkan oleh mantan istrinya berinisial AW terkait dengan dugaan penggelapan dana perusahaan PT Arjuna Atfaya Sanjana yang mereka dirikan. Kasat Reskrim Pores Metro Jakarta Selatan, AKBP Bintoro mengatakan Polisi telah menemukan adanya unsur pidana dalam laporan yang dilayangkan oleh AW. Kejadiannya di tahun 2022 saat terduga pelaku ini adalah masih status suami daripada pelapor atau korban. Kami dalam hal ini, Pores Metro Jakarta Selatan telah melaksanakan kegiatan gelar perkara dengan dua alat bukti yang cukup meningkatkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan. Untuk saudara T, sudah kami lakukan pemeriksaan dalam saat itu adalah sebagai saksi. Untuk saksi-saksi yang sudah kami periksa, sebanyak lima orang saksi dengan didukung oleh hasil audit investigasi dari keuangan secara ekspernal. Mungkin demikian yang kami laporkan. Sejauh ini masih proses, kami mohon nanti ditunggu perkembangan selanjutnya. Terima kasih. Kalau total kerugiannya sendiri Pak yang dilaporkan? Untuk total kerugian dilaporkan sebesar 9,6 M. Namun dari hasil audit, besarannya tidak seperti itu. Nanti untuk materi kami belum bisa sampaikan, karena ini ranah penyidikan. Terima sih ya? Tuan T, dan T, dan T sendiri akan dipanggil lagi atau gimana? Ya, kami akan lakukan pemeriksaan lagi selaku saksi nanti di proses penyidikan ini. Tidak seperti itu maksudnya nambil lagi lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil. Lebih kecil daripada yang dilaporkan. Mungkin demikian, terima kasih, rekan-rekan. Kasus ini bermula saat ada kesepakatan antara Awe dan Tiko untuk mendirikan sebuah perusahaan makanan dan minuman yang beroperasi dalam kurun waktu periode 2015 sampai 2021. Kecurigaan terkait dugaan penggelapan ini makin menguat ketika pada tahun 2021, Awe menemukan ada dua dokumen berupa profit dan loss yang mencurigakan. Setelah membandingkan kedua dokumen itu, Awe menemukan adanya dugaan bahwa laporan tersebut dimanipulasi untuk menyembunyikan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Awe lantas melakukan audit investigasi melalui auditor independen dan didapatkanlah adanya temuan, perihal penggunaan dana sebesar 6,9 miliar rupiah yang tidak jelas peruntukannya. Terima kasih telah menonton!